KPU Batanghari telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT tingkat kabupaten Batanghari dimana dari 222.203 pemilih di Batanghari yang masuk dalam DPT berdasarkan dari kriteria generasi, generasi milenial berusia 25 hingga 39 mendominasi total pemilih terbanyak dengan jumlah 72.792 orang Jelang pemilu 2024 mendatang, DPT terbanyak didominasi oleh pemilik generasi milenial di kabupaten Batanghari daftar pemilih tetap di Batanghari sebelumnya telah ditetapkan KPU setempat bukan hanya itu saja, DPT tersebut juga dibagi dalam 5 generasi dan dari 5 tersebut generasi milenial lah sebagai pemilih yang mendominasi di Batanghari Komisioner KPU Batanghari Henry Handayane mengungkapkan dari 222.203 DPT jumlah pemilih berdasarkan generasi di pagi 5 yaitu generasi Z, milenial, generasi X, baby boomer, dan lansia dan pemilih terbesar terdapat generasi milenial dengan total 72.792 orang untuk generasi Z yang berusia 17 hingga 24 tahun sebanyak 40.378 pemilih untuk generasi X yaitu pemilih yang berusia 40 hingga 55 tahun sebanyak 70.223 dan generasi baby boomer yang berusia 56 hingga 76 tahun sebanyak 35.948 orang Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa daftar pemilihan tetap Pembuatan Batanghari telah ditetapkan pada tanggal 21 Juni yang lalu Untuk kategori jumlah pemilihan berdasarkan generasi ini dibagi menjadi 5 generasi Yang pertama itu generasi Z Kemudian yang kedua generasi milenial Kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya generasi X Kemudian yang keempat itu ada namanya baby boomer Kemudian yang terakhir ada namanya generasi lansia Untuk dari generasi yang 5 ini jumlah pemilih yang tertinggi itu berada di generasi milenial Yang jumlah pemilihnya sebesar 72.792 Kemudian untuk jumlah pemilih yang terendah itu terdapat pada generasi lansia Di generasi lansia jumlah pemilihnya terdaftar di DPT sebanyak 2.862 Sementara itu untuk pemilih yang masuk dalam kategori generasi lansia Yakni usia di atas 76 tahun menjadi jumlah DPT paling sedikit Yaitu 2.862 orang Dari 222.203 total pemilih yang masuk dalam DPT tersebut 113.325 terdiri dari laki-laki Dan 108.878 terdiri dari perempuan Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan Terima kasih telah menonton!